Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah berharap semuanya Semoga diberikan kesehatan, kewarasan, kekuatan Umur panjang, rizki yang banyak, yang halal dan barokah Di kesempatan pagi hari ini Di hari Jumat Kami sedang melakukan pemanenan Kangkung Kangkung yang diusia 20 hari setelah tanam Ini sudah terlihat ukur Seperti ini Cara kami budidaya kangkung Kangkung darat Yang diusia 20 hari setelah tanam Sudah bisa dipanen Terlihat icu royo-royo Bagus Ini Tanahnya Kering Tapi Alhamdulillah Kangkungnya terlihat bagus Seperti ini Keadaannya Ini di pagi hari Ini di pagi hari Ini di pagi hari Ini yang sedangkan Panen Ini di lahan sendiri Yang mana Tanam kangkungnya juga sendiri Di sana itu juga ada kangkung Itu juga ada bayam Ini kangkungnya Cara tanam kami Tidak putus Kita makan Setiap hari kita Menanam Berbudidaya kangkung Jadi kegiatan sehari-hari Kita melakukan Berbudidaya kangkung Kangkung darat Yang Alhamdulillah Pemanenannya pun juga Setiap hari Yang ini Barusan kita panen Kemarin Pagi Sampai sana itu Dan ini Yang barusan kita Tabut Alhamdulillah Kemarin itu Kangkungnya itu Mundak Harganya mundak Harganya Yang biasanya Seribu Kemarin Dicual Rp2.000 Di pasar itu Tidak ada Sayuran kangkung Ini kita Memanen kangkung Berikutnya itu Dihargai Rp2.000 Jadi ya Agak lumayan Kemarin itu Bawanya 100 ikat Seperti ini Dan ikatannya pun Tidak besar Dihargai Seperti ini Cuma Seperti ini Saat Tenggang ini Ini Rp2.000 Penanaman kangkung Seperti ini Ini Sangat Bagus Dan sangat Disukai oleh Para Konsumen Kalau kita Tanamnya rapat Maka Batangnya ini Terlihat muda Putih-putih Terlihat muda Dan putih-putih Berbeda Kalau kita Tanamnya itu Jaraknya Agak Lebar sedikit Itu Batangnya itu Terlihat Iju Terlihat Agak Menua Dan Pertumbuhannya pun Juga Lambat Kalau Mendapatannya pun Kalau Dibandingkan Dengan Tanaman Yang Jaraknya Agak Lebar Dengan Jaraknya Seperti ini Ini Sama saja Dapatnya Per kilonya Mendapatkan 280 ikan Seperti ini pun Juga 280 ikan Jadi Sama saja Kalau Per kilonya Dapatkan 280 ikan Itu Kalau dikalikan 2000 Ya Hampir Hampir 600 Seperti ini Ini Cara kami Melakukan Berbudiraya Kangkung Penanaman Kangkung Yang Tidak Akan Pernah Putus Dan Panenya pun Juga Tidak Putus Jadi Kegiatan Kita Sehari Hari Menanam Kangkung Berbudidaya Kangkung Darat Ini Sudah Bisa Mencukupi Kebutuhan Kita Oke Saharaku Demikian Video Dari Saya Tentang Bagaimana Berbudidaya Kangkung Darat Semoga Bermanfaat Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Darat Sama